Intro Shalom dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Tommy Dorsey adalah seorang penyanyi dan pengarang lagu-lagu rohani Amerika yang terkenal disamanya sekitar perang dunia kedua ia mendapat julukan The Father of Gospel Songs dia sering diundang untuk menyanyi di kumpulan-kumpulan kebangunan rohani yang diadakan oleh evangelis-evangelis gereja baptis dan Kristen lainnya seperti Billy Graham pada waktu itu di tahun 1932 pada saat dia baru berusia 32 tahun dan belum lama menikah dia bersama dengan istrinya Nettie Harper tinggal di sebuah apartemen kecil di selatan kota Cicatu di bulan Agustus yang panas dia harus meninggalkan istrinya yang sedang mengandung menjelang melahirkan anak mereka yang pertama untuk mengambil bagian sebagai penyanyi vokal solo utama dalam kumpulan kebangunan rohani yang diadakan di kota Santeluis dia sebenarnya tidak mau meninggalkan istrinya Nettie yang sedang hamil tua itu tapi mengingat banyak orang mengharapkan akan kehadirannya maka dengan hati berat dia terpaksa meninggalkan istrinya tapi ketika baru memasuki kawasan jalan raya utama menuju ke Santeluis dia baru sadar bahwa tas yang berisi lembaran-lembaran musiknya telah tertinggal sehingga dia harus kembali ketika memasuki kamar tidurnya dia dapati istrinya sedang tidurnya nya sekali kelihatan wajahnya sangat pucat dan lemas dia menjadi ragu-ragu apakah harus tinggal atau pergi tapi dia menguatkan hatinya dan dengan tidak membangunkan Nettie dia menyelinap perlahan-lahan meninggalkan rumah itu keesokan malamnya hadirin meminta dia berulang kali menyanyikan lagu-lagu rohani populer yang telah diciptakannya ketika akhirnya dia sempat duduk seseorang menyedorkan sebuah telegram kepadanya pada kertas telegram Western Union yang berwarna kuning tertera kata-kata yang mencekam dan menyayat hatinya istrimu baru saja meninggal Anda boleh bayangkan bagaimana perasaan Tommy Dorsey pada waktu itu sementara seluruh hadirin sedang menyanyi dengan bersuka sambil bertepu tangan dalam auditorium yang penuh sesaitu meratap dengan hati hancur namun suaranya ditelan gemuruh riu suara nyanyian hadirin dalam aula itu sehingga tidak ada seorang pun yang mendengarnya dan mengetahui apa yang sedang terjadi kepada penyanyi favorit mereka itu setelah berhasil mengekang perasaannya yang seolah-olah telah mengoyak jiwanya itu dia berlari menuju ke telepon yang terdapat di auditorium itu dan menghubungi rumahnya dimana jawaban yang didengarnya dari balik sana hanyalah Nettie is dead Nettie is dead waktu dia kembali ke rumahnya dia diberitahukan bahwa Nettie telah melahirkan seorang anak lelaki hatinya bersuka dicampur sedih tapi pada malam harinya anak itu pun meninggal hatinya sekarang benar-benar remuk redam setelah menguburkan istri dan anaknya Tommy Dorsey mengurung dirinya dalam rumah dan tidak mau berjumpa dengan siapapun dia merasa sangat kecewa dan marah dia merasa Tuhan tidak adil dia begitu setia dalam bersaksi untuknya tapi mengapa hal ini bisa terjadi Tuhan itu tidak adil demikian pikirnya dalam keadaan berduka dan depresi yang hebat pada saat itu dia mengambil keputusan untuk tidak lagi menulis atau menyanyikan lagu-lagu rohani dan akan kembali ke dunia jazz dimana dia berkecimpung sebelumnya dia bertobat menjadi orang Kristen dia bersumpah tidak akan mau mendengar suara Tuhan dan mengenal dia lagi tapi itu tidak dapat mengurangi perasaan sedihnya sedikitpun setiap orang sangat baik kepadanya terutama sekali seorang kawannya yang bernama Profesor Fry yang rupanya tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Tommy Dorsey untuk menghilangkan perasaan berdukanya yang amat hebat itu pada satu hari dia diajak mengunjungi Malons Poro College sebuah sekolah musik yang terletak tidak jauh dari rumah mereka saat itu suasana dalam ruangan studio sekolah itu sangat sunyi dan matahari sedang memancarkan cahaya lembutnya sebelum terbenam Tommy Dorsey duduk di samping piano dan tangannya mulai merabah-rabah dengan tidak ada tujuan tertentu tapi sekonyong-konyong dia merasa seolah-olah ada orang lain di sampingnya yang ingin mendengarkan apa yang akan dimainkannya dia tidak dapat mengingat satu lagu pun karena begitu berduka hatinya tapi tanpa disadari dia mulai memainkan satu nada lagu yang belum pernah didengarnya sebelumnya dan bersamaan itu kata-kata berikut mendengung di telinganya yang kemudian dia tuliskan Precious Lord Take My Demikianlah kata-kata itu seolah-olah mengalir dihembuskan angin senja ke dalam benaknya dan kemudian secara setengah mengigau dia teruskan lead me on let me stand I am I am weak I am warm through the storm through the night lead me on to the light to the light take my hand Precious Lord lead me home sementara Tuhan memberikan kepadanya kata-kata lagu itu pada saat yang sama dia menyembuhkan luka hatinya dia merasa seperti seorang anak kecil yang sedang sakit parah dan mengigau karena demam hebat dan tidak mengetahui bahwa justru pada saat itulah ayah dan ibunya sedang berada sangat dekat dengan kasih sayang dan perhatian yang terbesar mereka sedang dipusatkan kepada Tommy Dorsey saat itu menjadi sangat terharu dan meminta ampun kepada Tuhan dan meneruskan dan meneruskan karirnya sebagai penyanyi dan pengarang lagu rohani sampai mendekati saat menutup mata dalam usia sedilai puluh tempat tahun saudara aku di dalam Tuhan kadang di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan dan tantangan di dalam hidup ini apapun itu tapi sesungguhnya saudaraku Tuhan tahu kemampuan kita dalam menghadapi ujian ini di dalam firman Tuhan 1 Korintus 10 ayatnya yang ke 31 firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung Tuhan tahu apa yang kita alami Tuhan tahu apa yang kita derita dan pergumulan yang kita alami dan Tuhan berjanji memberikan jalan keluar kepada kita firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke 31 kembali janji firman Tuhan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah semoga Tuhan akan senantiasa menyertai kita memberikan kekuatan ketika kita di dalam pergumulan dan ingatlah satu hal bahwa Tuhan tetap memberikan pengharapan kekuatan ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada Immanuel Amin selamat menikmati